Warga Bonebolango berinisial RK alias Rizkyanto terpaksa ditangkap unit reskrimpol sekota timur kota Gorontalo karena mencuri baterai tower jaringan telekomunikasi di kota Gorontalo. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti baterai hasil curian. Pengakuan pelaku saat diperiksa polisi menyatakan aksi pencurian dilakukan sejak September 2022. Baterai yang dicuri kemudian dijual ke penampung besi tua dengan harga Rp310.000 per unit. Pelaku mengaku terpaksa mencuri akibat terlilit hutang. Dari pemeriksaan polisi, pelaku merupakan karyawan penjaga tower. Total ada belasan baterai di tiga titik tower berhasil dicuri pelaku. Jadi yang total dia ambil dalam posisi yang dalam posisi ada di dalam tower itu sebanyak 16. 16 di berapa titik itu? 16 jenit, di tiga titik. Tiga titik. Iya. Modusnya karena yang bersengkutan ini sebagai penanggung jawab dalam tower tersebut. Jadi dia masuk ke dalam itu dengan kunci yang ada pada si pelaku. Di saat dia beraksi itu pada siang hari. Jadi warga sekitar tidak akan merasa curiga karena yang bersengkutan juga sebagai pekerja. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Mamat Kaida, Kompas TV Gorontalo.